Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya dan ada tartik Tafkim itu berarti tebal, tartik itu artinya tipis Kapan harus dibaca tebal? Ketika huruf roh itu sukun atau dalam keadaan mati tapi sebelumnya ada huruf yang berbaris atas Coba lihat roh disitu Sebelumnya ada huruf yang berbaris atas kan? A, bukan I A atau bomba bisa maka dia harus dibaca tebal Maka kita bacanya Kalau misalnya hamzahnya misalnya I maka oronya dibaca tipis, tartik Maka dibaca ir, tipis Nah seperti itu ya Kemudian perhatikan huruf nunnya Huruf nun panjangnya sama kayak yang inna tadi kalau kita perhatikan Sebenarnya statusnya sama enggak? Seperti mat ja'ismun fasil tadi Arsalna huruf nunnya Nah sebenarnya sama ya Karena sesudah huruf nun itu terdapat kata yang bertuliskan ilaikum I dalam ilaikum itu adalah hamzah Nah sebelum ilaikum itu terdapat huruf nun arsalna yang matowi'i dia Matowi'i bertemu dengan ilaikum I-nya itu maka berlakulah mat ja'ismun fasil Karena dia terpisah Arsalna itu artinya beda maksudnya Ilaikum berbeda juga Kata yang berbeda Berarti ada dua kata yang berbeda Maka itu berlaku mat ja'ismun fasil Sini banyak terdapat mat-mat itu sebenarnya Kemudian lanjut Ilaikum Ada yang mati dan sebelumnya berbaris atas Ilai Mat apa meren? Mat layin Ya harus ingat ya Mat layin Layin itu artinya Lembut Ilaikum Kemudian Ilaikum rasulah Misalnya disitu ya Anggap aja disitu dulu Huruf mim Tidak selamanya kita baca dengung Ya Kebanyakan Terkadang kita jumpai Kapan mim mati Pasti Kebanyakan orang bacanya dengung Tidak Tidak semua keadaan dibaca dengung Tidak Mim mati bisa didengungkan ketika dua keadaan Ketika mim mati bertemu dengan huruf mim lagi Atau Mim mati bertemu dengan huruf ba Maka itu boleh didengungkan Coba kita perhatikan Huruf mim disini bertemu dengan huruf apa di depannya Ro Ro itu bukan mim dan ba juga Maka dia harus dibaca Jelas Karena status disini adalah Izhar Syafawi Maka harus dibaca Jelas Ilaikum rasulah Syahida Jangan dinungkan Ya Seperti itu Kemudian kita lanjut Rasulah Syahida Kita perhatikan Rasulah Itu ada waw mati Dan sebelumnya ada dommah U Seperti itu ya Waw mati sebelumnya ada huruf berbaris dommah U Maka Jadilah ya Mataubi Dibaca berapa? Alif Satu Alif atau dua Horokat Rasulah Syahida Dipanjangin dikit Seperti itu Kemudian huruf lan Itu kita membacanya samar-samar Sama-samar Tapi tidak kita baca jelas Rasulah Syahida Tidak Karena Apabila tanwin Tanwin itu yang mana? An Inun Atau nun mati Bertemu dengan Syah Maka kita lihat dulu Syah ini termasuk ke dalam huruf apa? Oh huruf ikhfa dia ini Maka dibacalah Samar Samar Atau ikh Ikhfa Kemudian lihat Di Al-Quran kita itu terdapat ada Huruf la ya Tanwakof Di atas lan itu ada huruf la La itu berartinya sebenarnya la La itu dalam bahasa Arab itu artinya jangan Maksudnya apa disitu? Jangan berhenti disini Lanjut deh Nah gitu maksudnya Maka itu kenapa tadi kita Wakofkan ya Di syahida tadi Kita lanjut Rasulah Syahida Seperti itu Ya itu alasannya Maka jangan diberhentikan sampai situ Lanjut Kemudian Dari kata syahida Syahidan Itu Huruf syahnya jangan sampai salah Karena huruf syah Paling tidak ada tiga Syah Dasa Dasa Nah perlu diperhatikan baik-baik Syahnya itu juga dibaca panjang Karena dia mat Tobi'i Nah berdiri tegak dia Kalau dia bukan mat Tobi'i pasti dia gak tegak seperti itu Ya Sebenarnya syahida Syahidan Ha Hi Hu Agak di Ha Agak kelihatan ya Ada perbedaan sama Ha Berbeda Kemudian Syahidan Alaikum Kenapa tidak dengu Kenapa tidak samar-samar Syahidan Dan Karena bertemu dengan Ain Ain itu huruf apa Huruf Izhar Ketika dia bertemu dengan huruf Izhar Maka dia dibaca Jelas Ya Apa aja huruf Izhar Di antaranya Ada A Ada A Ada H Ada H Ada H Ada Kho Ya Paling gak seperti itu kan Nah Maka jangan dibaca Jelas Maka dibaca Jelas Alaikum Ada Yamati Sebelumnya Ada huruf berbaris fata Maka dia mat Matlayin lagi Seperti itu ya Agak kita baca panjang Wah ini sama Kayak yang sebelumnya Kayaknya Sama Arsalna Dan apa tadi Inna Itu sama Bertemu Matawii Nanya panjang Matawii Bertemu dengan Hamzah Ila I itu kan Hamzah juga kan Nah Berarti apa Hukum bacaannya itu Mat Matjaiz Jaiz Mun Munfasil Karena kenapa Karena kata-kata Arsalna Dan Ila Itu Bukan satu kata Tapi dua kata yang berbeda Terpisah dia Ya Maka dia menjadi Matjaiz Munfasil Dibaca Dua alif tau Empat Harokat Seperti itu Kemudian Ila Firna Auna Pelanya panjang Tidak Panjang ya Karena itu Udah dikasih tanda tuh Kayak Kayak Angka satu Tegak gitu Maka itu Mat Tabi'i Mat asli Ini ketemu nih Huruf roh Lagi Firna'auna Huruf roh Roh tadi Apa nanya Bagaimana membacanya Ada dua keadaan ya Ada tebal Ada tipis Ada tafhim Ada tarqiq Ini kira-kira Masuk kategori mana Rohnya Sebeliat Rohnya udah disukunkan Dimatikan Dan sebelumnya ada huruf berbaris apa Kasroh ya Ada I Maka huruf rohnya dibaca Tipis Maka cara bacanya adalah Fir Firna'auna Rasulah Maka jangan dibaca Fir Oh jangan dibaca tebal Fir Jangan gak boleh Fir Tipis Firna'auna Rasulah Ada mat Ada mat Lajin lagi Fir'auna Rasulah Ada matawing iris itu Waw mati dan sebelumnya Ada lommah Su Seperti itu Rasulah Kenapa tidak kita baca Rasulan Nah Karena disitu Mat Iwat Iwat itu Anggaplah Kata yang berbaris An Kemudian kita hentikan Kita wakaf disitu Maka kita ambil Satu aja An Tadi menjadi A Tapi A nya agak dipanjangkan Seperti matawing ini Satu alif atau dua harakan Jadi bacanya Rasulah Seperti itu Ya Baik kita masuk ke ayat ke-16 Ini kita minta Rian ya Oke silahkan Rian Untuk bacain A'unzubillahimina Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Baik Syukran Hilarian Baik sahabat Quran yang ini di rumah dan studio Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya Sesudah yang satu ini